Halo guys, balik lagi bareng gue dan di pembahasan video kali ini gue bakalan coba share tutorial cara membuat meja alaskan dinafian kayak gini dengan step by step yang mudah dipahami dan tetunya di sketchup so, ikut tonton video nya jangan lupa subscribe dan let's go oke guys disini gue udah buka sketchup nya dan gue pake sketchup 2021 dengan unit cm nah, kalau kalian pengen ngubah unitnya kalian bisa klik window sini lalu model info nah, disini ada pilihan kalian bisa gunain cm, mm atau bahkan satuan lainnya itu terserah kalian gue pake yang mana, sementara gue disini gue pake cm oke, kita langsung ke videonya yang pertama kita akan buat rectangle bagaimana tuh rectangle ini kita bakal buat rectangle rectangle dengan ukuran 180 ke 55 cm kita enter kita enter lalu kita push kita gunakan tools push-pull kita push dengan ukuran 60 cm aja cukup oke, kita buat kita memerlukan garis bantu disini kita bisa gunakan tap mixture tuh atau yang gambar metran ini kita buat jarak 10 cm ini juga 10 cm dan yang kanan juga 10 cm oke, ini fungsinya apa? ini untuk membuat, eh, membantu kita membuat patokan karena kita akan membuat garis lengkung di pinggir ujung antar pertemuan garis bantu ini nah, kita buat arch disini kita klik disini disini tiga kali klik disini disini dan sekali lagi klik oke ini garis bantunya sudah tidak kita perlukan lalu kita hapus aja lalu kita push sampai dia menghilang sampai ujung ini oke ini masih menghilang begitupun yang satunya kita hapus oke pastikan dia tepat berada di ujung oke nice nah sekarang kita perlu tools offset kita klik offset sini lalu kita tarik ke 2 cm aja cukup kita enter dan kita push sorry kita push ke belakang 58 cm aja nah ini kita selection lalu kita make group oke langkah berikutnya kita buat track angle lagi sorry sorry nah kita buat track angle dari sini sampai sini nah ini kita push 2 cm juga lalu kita klik 3 kali objek ini lalu kita make group klik kanan make group nah ini kita posisikan di tengah atau di mid dari si objeknya kita pas-pasin aja ya kira-kira disini oke langkah berikutnya kita masuk ke dalam group lalu kita push sebagian sini sepanjang 6 cm ini fungsinya untuk penempatan pintu nanti di depan jadi kita beri spare untuk ruang pintu nah ini kita kita masuk ke dalam gameplay kita copy bagian sininya untuk membuat pintu kita control move kita tarik keluar pastikan ini tercopy atau control move lalu kita control x ini fungsinya untuk mengeluarkan objek dari dalam group nah lalu kita paste in place nah dia akan terkeluar seperti ini ini yang tadi asalnya dalam group lalu langkah berikutnya kita push pull kita push pull 1,5 cm aja cukup lalu kita buat garis di bagian tengah sampai ada simbol mid ini lalu kita hilangkan bagian kanannya dengan push pull lalu kita make group eh sorry maksudnya make component lalu kita akan beri nut di bagian pintu sini dan nutnya itu berbentuk diagonal jadi kita buat garis manual aja dari luar kita pakai pen nah untuk pemiringannya kira-kira aja gua kira-kira miringnya segini aja cukup nah ini kita copy eh 0,5 cm cukup atau 5 mili lalu kita select keduanya dan kita copy dengan jarak 10 cm lalu kita copy array 10 cm nah untuk sisanya ini kita bisa hapus aja langsung lalu kita copy bagian kanannya ya kira-kira seperti ini nah ini konsepnya sama seperti tadi kita kalau tadi kita mengeluarkan objek dari dalam group kalau sekarang kita masukkan objek ke dalam group ini kita selection kemudian lalu kita control x atau kita cut lalu masuk ke dalam komponen ini dan edit paste in place dia sudah masuk ke dalam groupnya ke dalam komponennya nah untuk sisa-sisa ini kita bisa hapus aja langsung menggunakan iris nah lalu kita push bagian nutnya ini kita push aja 0,5 cm atau 0,5 mm nah begitupun yang lainnya kita tinggal push pull yang ini ini dan yang ini oke nice oke sudah terbentuk pintunya lalu kita copy untuk membuat pintu yang bagian satunya kita copy lalu kita flip atau kita mirror nah kita mirror menggunakan garis sumbu warna merah kita klik kanan flip along dan cari yang red nah dia akan ikutin sesuai sumbu merah kita geser karena ini kira-kira seperti ini lalu kita posisikan pada tempat pada tempatnya sesuai posisi pintu yang kita rencanakan tadi nah kira-kira disini oke eh sorry oke untuk pintu dan bodi si mejanya sudah selesai nah untuk pintu bagian kiri kita buat terbuka sedikit nah segini cukup oke nah ini dia pintu dan bodinya sudah terbentuk dan step berikutnya adalah kita akan membuat kaki dari si mejanya nah untuk kakanya sendiri kita bakal bikin dari circle untuk jari-jarinya kita buat saja 2 cm oke kita seperti sini kita push sampai bawah kira-kira ukurannya ini 65 cm kalau kurang kita tinggal tambahin lagi aja untuk sekarang kita buat 65 cm lalu ini kita make group eh maksudnya make komponen menurut kita posisikan kira-kira di sini ini lalu kita copy nah kita pas-pasin untuk posisinya lalu kita buat garis bantu untuk eh nge-flip kaki yang kedua ini kita selection dulu keduanya lalu kita rotate kita klik sini klik sini tarik lalu klik control nah dia akan tercopy oke ini sudah pas sisanya garisnya kita hapus nah oke sudah cukup bagus nah ini kita copy kita akan buat brushing di bagian bawah untuk kakinya lalu kita make unique nah akan kita edit nah ini kita rotate aja kita posisikan tidur seperti ini lalu kita buat eh pas kita tinggal ini tinggal pas-pasin aja sih sebenarnya eh eh kalau nanti kalian mau coba praktekin mungkin kan bisa bikinnya lebih rapi posisinya juga karena gua disini agak buru-buru jadi eh gua disini ngira-ngira aja jadi gak terlalu presisi nah kita eh tempelin sampai sini di bagian bawahnya kita bikin menyilang atau diagonal nah kita kita sampai ketemu kaki seberangnya kita lakukan hal yang sama untuk kaki satunya lagi kita copy kita rotate kita pas-pasin aja ya ini mungkin saat kalian mencoba bisa membuatnya lebih ini ya lebih rapi lagi atau lebih presisi lagi ini gua kira-kira aja sih kira-kira kayak gini untuk posisinya berada disini ini juga kita tempelin ke kaki seberangnya nice nice oke sudah mulai terbentuk nah ini kira-kira kakinya kurang panjang kita tambahin lagi aja kira-kira 5 cm ya cukup nah oke eh bagian berikutnya adalah kita tinggal memberi tekstur atau memberi warna pada modelnya dan oke kita langsung saja beri warna disini gua mau pakai warna biru untuk bagian pintunya tinggal kalian pilih aja warnanya mau yang mana terserah kalian cuman gua disini mau pakai warna biru kita sedikit edit tuh warnanya biar lebih oke segini cukup nice nah untuk sisanya gua mau pakai tekstur kayu nih atau HPL nah untuk teksturnya sendiri sebenernya gua udah punya cuman kalau kalian mau pakai tekstur eh tekstur misalkan teksturnya nggak ada di bawaan dari sketchup ini kalian bisa download aja ya terserah mau dimana cuman gua biasanya download di sketchuptekstur.com kalian disana dia gratis dan lumayan banyak juga teksturnya bukan lumayan sih hmmm banyak banget teksturnya nah untuk caranya kita tinggal klik ini lalu kita klik ini lalu tinggal kalian cari tekstur kalian ada di folder mana kita tinggal open oke oke jadi dia udah masuk nah untuk mengaplikasikannya kita harus masuk dulu ke dalam group baru kita masukkan dengan bucket nah untuk mengedit teksturnya gua biasanya tinggal klik kanan tekstur lalu position nah ini tinggal sebenernya bisa tinggal edit disini di edit lalu kita ubah angka ini cuman untuk lebih gampangnya kita tinggal klik kanan tekstur dan position ini kita bisa ubah langsung kita tinggal tarik dan kita bisa ubah posisinya sesuai kebutuhan kita nah ini tinggal kita pas-pasin aja nah kira-kira kayak gini ini sebenernya gua teksturnya agak salah sih masih ada kayak ada sambungan gitu tapi gapapa ini buat contoh aja nah ini sisanya tinggal kalian pakai set of paint kita klik lalu kita aplikasikan di bagian yang ingin kita beri tekstur nah kurang lebih seperti ini bagian depan juga nah begitupun yang ini kita masuk dulu ke dalam grupnya lalu kita beri tekstur nah untuk yang lingkaran juga sama kita masuk ke dalam grup lalu kita beri teksturnya nah ini teksturnya arahnya salah nih kita ambil sampelnya berarti yang dari bagian sini nih nah kita ambil sampel tekstur ini lalu masuk ke ikan grup lalu kita aplikasikan nah jadi dia teksturnya ngikutin ke tekstur yang tadi kita ambil dari sampel paint itu kurang lebih seperti itu sih karena memang jika posisinya dia bulat atau melangkung itu gak bisa di klik kanan tekstur dan diubah posisi jadi kita harus ngambil dari sampel paint yang teksturnya udah bener nah ini juga ketinggalan nih nice oke oke itu dia tadi tutorial cara membuat penjajah skandinavian semoga apa yang gue jelasin bisa kalian mengerti dan bisa kalian praktekan kalau ada pertanyaan bisa tulis langsung di kolom komentar atau mungkin bahkan kalian ada saran misalkan bang gue punya cara yang lebih muda nih punya cara yang lebih efektif atau mungkin cara yang lebih bagus itu bisa tulis di kolom komentar kita bisa sharing nanti di kolom komentar oke dan thank you banget ini udah datang sampai akhir jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe atau bahkan boleh banget kalian share ke teman-teman kalian jika video ini rasa berguna jangan lupa juga untuk follow up sosial media gue untuk tau kasih harian gue sampai jumpa di video berikutnya thank you guys